Kita lihat firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke 10b. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah mengasihi kita, apa artinya telah? Sudah, Allah sudah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan Allah mengasihi saudara dan saya. Bilang sama kiri kanan saudara Allah mengasihi kamu. Tuhan sayang kamu. Amin, Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saya. Di dalam Injil dicatat, Yesus bertemu dengan seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Nikodemus datang sama Yesus malam hari. Kemudian Yesus berkata kepada Nikodemus, Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kemudian Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin orang bisa dilahirkan kembali? Kemudian Yesus mengatakan sesuatu kepada Nikodemus. Dan apa yang Yesus katakan, saya percaya ini sudah tidak asing lagi. Buat semua orang Kristen. Tetapi negatifnya, sangkin sudah tidak asing. Sangkin orang percaya sering mendengar, sering mengucapkan. Maka kebanyakan buat orang Kristen, apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus, Sudah tidak ada efeknya lagi. Nah, apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus? Ini yang dia katakan. Perhatikan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini sudah gak asing lagi. Semua orang Kristen afal, bahkan anak kecil pun afal. Mereka sering mendengar, sering mengucapkan. Nah, karena sering mendengar, sering mengucapkan, sudah gak asing lagi, maka kebanyakan orang Kristen sudah gak merasakan lagi dampaknya, efeknya. Hari ini saya ajak saudara untuk melihat kalimat demi kalimat. Supaya saudara bisa merasakan lagi dampaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang dimaksud dengan dunia ini? Termasuk di dalamnya saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Saya mau saudara mengerti, di sini Yesus sedang berkata kepada Nikodemus. Nikodemus dia orang Yahudi, dia bukan hanya orang Yahudi, tapi dia pemimpin agama Yahudi. Artinya, dari kecil, Nikodemus adalah orang yang hanya tahu dan hanya percaya bahwa yang namanya keselamatan, yang namanya berkat, yang namanya kasih karunia, yang namanya kebaikan Tuhan, hanya untuk bangsa tertentu. Hanya untuk golongan tertentu. Yaitu bangsa siapa? Bangsa Yahudi. Betul? Tetapi malam itu, malam itu Nikodemus, dia mendengar sendiri perkataan ini keluar dari mulut Mesias. Dari Yesus. Dia mendengar sendiri. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak mendengar, karena begitu besar kasih Allah akan bangsa Israel. Tidak. Tapi malam itu dia mendengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang? Kekal. Sebagaimana tadi kita baca di ayat yang pertama, bahwa Allah telah memberikan anaknya sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Allah tidak membiarkan orang binasa masuk neraka? Kenapa Allah tidak membiarkan? Oh yaudah, orang mati saja masuk neraka. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Nah, semua yang diajarkan agama, moral, etika, perilaku, tingkah laku, tidak bisa membawa orang kepada keselamatan. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang bisa menyelamatkan. Bagaimana caranya? Allah memberikan anaknya. Allah tahu tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Selain daripada memberikan anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Dia harus menyelamatkan dengan cara yang benar. Dengan cara yang adil. Dia tidak bisa datang dan berkata, kamu selamat, kamu selamat, kamu selamat, kamu selamat, kamu selamat. Kamu gak selamat, kamu selamat, kamu selamat. Gak bisa. Dia harus menyelamatkan kamu dengan cara yang benar. Ingat baik-baik, Allah adalah Allah yang kudus. Apa artinya Allah adalah Allah yang kudus? Allah harus menghukum setiap dosa. Tidak ada kompromi. Kalau seorang berbuat dosa, Allah harus hukum dosamu. Gak ada kompromi. Tapi ingat baik-baik, Allah adalah kasih. Apa artinya Allah adalah kasih? Allah mengasihi orang berdosa. Sebagai Allah yang kudus, dia harus hukum dosamu. Gak ada kompromi. Tapi karena dia mengasihimu, dia tidak bisa hukum dosamu di tubuhmu. Karena kalau dia hukum dosamu di tubuhmu, saudara pasti mati. Tapi dia harus hukum dosamu. Kalau begitu harus ada solusinya. Sebagai Allah yang kudus, dia harus hukum dosamu. Tapi karena dia mengasihimu, itu sebabnya dia tidak hukum dosamu di tubuhmu. Dia hukum dosamu di tubuh yang lain. Dia berikan tubuh pengganti. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia, mengambil bagian dalam daging, dalam rupa daging. Dikuasai dosa. Supaya apa? Supaya dosa. Kenapa dia dikuasai dosa? Apakah dia berbuat dosa? Tidak. Dia gantikan posisimu di atas kai salib. Dia tidak berdosa. Dia tidak mengenal dosa. Tetapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Kenapa? Karena dosamu, dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Itulah saatnya Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Sampai anaknya mati. Darahnya tercurah. Alkitab mengatakan, darah yang tercurah adalah darah yang mendamaikan semua dosamu, semua dosa saya. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi tujuan Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini, supaya, tujuannya, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya. Saya ajak saudara melihat kalimat per kalimat. Supaya setiap orang yang percaya. Bukan hanya orang Yahudi, tapi semua orang yang saya percaya. Malam hari itu, Niko Demus syok. Mendengar perkataan yang keluar dari mulutnya Yesus. Selama ini dia hanya tahu, hanya orang Yahudi. Yang mendapat kasih karunia, yang mendapat kebaikan Tuhan, berkat hanya orang Yahudi. Bangsa terpilih. Tapi malam itu, dia mendengar sendiri perkataan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah ke dalam dunia ini, sehingga Allah mengharuniakan anak yang tunggal, supaya bukan hanya orang Yahudi, tapi setiap orang yang percaya. Inilah isi hatinya Allah buat saudara-saudara saya hari ini. Isi hatinya Allah adalah mait ini, dia memberikan anaknya. Amin. Siapa di sini yang percaya kepada anaknya? Saya punya kabar baik buat saudara, satu saat nanti, dia datang yang kedua kali, kamu akan diangkat naik ke surga, diam dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ini isi hatinya Tuhan buat saudara hari ini. Karena begitu besar kasihnya kepada kamu. Betapa kamu adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Roma pasal 8. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Iya. Siapa ia di sini? Bapak. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Iya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Pertanyaan saya, apa yang paling berharga buat seorang bapak? Anaknya. Betul? Apa yang paling berharga buat bapak di surga? Anaknya. Yesus. Nah, tetapi di sini dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia tidak menyayangkan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Yesus merupakan satu yang tidak berharga buat bapak di surga sehingga dia memberikan? Tidak. Yesus adalah hal yang paling berharga buat bapak di surga. Injil Yohanes mencatat. Yesus pernah mengatakan ketika Yesus sedang berdoa kepada bapaknya. Bahwa bapak, engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Betul? Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bahkan Yesus juga pernah berkata, bapak mengasihi aku oleh karena aku menyerahkan nyawaku. Jadi Yesus adalah hal yang paling berharga, yang paling dikasihi bapak di surga. Yesus kudus, tidak bercacat, tidak bercelas. Segala sesuatu tentang Yesus. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya, kudus di hadapan bapak. Jadi Yesus adalah hal yang paling berharga buat bapak di surga. Nah, kalau bapak di surga, dia tidak segan-segan. Dia mau memberikan hal yang paling berharga, yang paling dia kasihi kepada saudara, kepada saya. Artinya, betapa saudara adalah orang yang paling disayang Tuhan. Jadi dengan kata lain, dengan kata lain, Tuhan mau hari ini, Tuhan mau supaya kamu memiliki kesadaran akan kasihnya. Melalui prenatal hari ini, Tuhan mau saudara menyadari bahwa saudara adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Ini buktinya. Amin. Tetapi apa yang terjadi? Kalau musuh saudara datang sama saudara, si iblis datang sama saudara, dia selalu memberitahukan sama saudara, kamu yakin Tuhan sayang sama kamu? Kamu tuh seyakin Tuhan mengasihi kamu? Lihat perbuatan kamu, Lihat perkataan kamu, Lihat pikiran kamu. Nah, iblis adalah pendustah. Tetapi ini kebenaran. Iya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini kebenaran. Sekalipun Allah tahu, waktu Allah memberikan anaknya, buat saudara-saudara saya, anaknya diolok-olok, diludahin, anaknya dicambuk, anaknya diolok-olok, sekalipun Allah tahu, anaknya tidak berdosa, tapi anaknya harus menanggung semua penghukuman di sini. Kenapa? Karena Allah begitu mengasihi saudara, Allah begitu mengasihi saya. Jadi mulai hari ini stop, mendengar perkataan si jahat, yang senantiasa selalu berkata, kamu yakin Tuhan mengasihi kamu? Lihat perbuatan kamu, Tuhan tidak sayang sama kamu, Tuhan marah sama kamu. Nah, stop mulai hari ini. Natal hari ini yang kita rayakan, adalah bukti, betapa Tuhan mengasihi kamu. Dia tidak segan-segan memberikan anaknya yang paling dia sayang kepada saudara-saudara saya. Natal adalah momen untuk senantiasa mengingat, betapa saudara dan saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Perhatikan, bilang sama kiri-kanan saudara, kamu adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Yuk, ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Apa artinya? Artinya saudara harus nantiasa memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihimu. Sekali saya ulangi. Di sini Judas berkata demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Dengan kata lain, saudara harus nantiasa memiliki kesadaran betapa Allah mengasihimu. Bukan tentang kesadaran betapa kamu mengasihi Tuhan, tapi memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya. Bukan tentang betapa saya mengasihi Tuhan, tapi sebaliknya betapa Tuhan mengasihi saya. Ini cara yang terbaik untuk menutup tahun ini. Karena sebentar lagi kita akan tutup tahun ini. Ini cara yang terbaik menutup tahun ini dan masuk ke tahun yang baru. Memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya. Bukan betapa saya mengasihi Tuhan, bukan. Tapi betapa Tuhan mengasihi saya. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau musuh saudara seperti yang tadi saya katakan, musuh saudara senantiasa berkata, Apakah kamu yakin Tuhan mengasihi kamu? Tuhan gak sayang sama kamu. Lihat kehidupan kamu. Kamu begini, kamu begitu. Tuhan marah sama kamu. No no, stop. Tapi mulai hari ini, lihat. Betapa Tuhan mengasihi saya, bukan betapa saya mengasihi Tuhan. Ini kuasanya sangat besar sekali. Saudara masih ingat ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan? Alkitab mengatakan, mencatat ketika Yesus dibaptis. Kemudian langit terbuka, suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi. Semua orang yang ada di sana, semua mendengar. Yesus juga mendengar. Saya percaya Iblis juga mendengar. Setelah Yesus dibaptis, Alkitab mencatat, pasal berikutnya, perikob berikutnya. Yesus dituntun oleh roh kudus, masuk ke padang gurun, dicobai Iblis sebanyak tiga kali. Selama 40 hari 40 malam. Setiap kali, kalau saya perhatikan baik-baik perikobnya. Setiap kali Iblis mencoba Yesus, dia selalu berkata, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Perhatikan baik-baik apa yang Iblis katakan kepada, jika engkau anak Allah. Padahal tadi Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi. Tetapi waktu Iblis berkata kepada Yesus, dia hanya berkata, jika engkau anak Allah. Ada satu kata yang Iblis hilangkan, kata apa? Kasihi. Iblis tidak berani berkata, jika engkau anak yang dikasihi Allah. Tidak berani. Kata dikasihi dia, dia hilangkan. Iblisnya berkata, jika engkau anak Allah. Kenapa dihilangkan? Karena Iblis tahu, pencobaannya tidak akan pernah berhasil, kalau orang yang dicobai tahu bahwa dia adalah anak yang dikasihi Allah. Tidak akan pernah berhasil. Dan apa yang terjadi? Yesus menang atas pencobaan. Kenapa? Karena dia memiliki kesadaran. Dia mendengar, dia tahu bahwa dia adalah anak yang dikasihi Bapaknya. Itu sebabnya tadi saya katakan, di dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri berkata, Bapak mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapak mengasihi aku, karena aku telah menyerahkan nyawaku. Jadi Yesus senantiasa memiliki kesadaran bahwa dia adalah orang yang dikasihi. Itu sebabnya Judas mengatakan, Perpelihara lah dirimu. Jaga dirimu. Demikian, sedemikian rupa dalam kasih Allah. Artinya apa? Saudara harus senantiasa memiliki kesadaran, betapa Allah mengasihi saya. Bukan betapa saya mengasihi Allah, tapi betapa Allah mengasihi saya. Ini penting sekali. Ini kuasanya besar. Nah, kalau saudara lihat Raja Yosafat, perhentikan baik-baik. Setelah berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi, nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar, di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di Padanggurun, mereka menengok ke tempat Laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu, lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Tiga hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Di sini ceritakan bahwa Raja Yosafat, dia dikepung oleh tiga bangsa, Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir. Nah waktu dia tahu dia dikepung oleh tiga bangsa, dia takut. Kemudian apa yang dilakukan? Dia pergi menghadap Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada Raja Yosafat, dalam peperangan ini, kamu gak usah bertempur. Wow. Dalam peperangan ini, kamu gak usah bertempur. Kenapa? Karena Tuhan di pihak mereka. Yosafat tahu, Tuhan di pihak mereka. Tuhan begitu mengasihi mereka. Kesokan harinya, ketika mereka harus berangkat ke medan pertempuran, Raja Yosafat, dia mengatur barisan perang. Betul? Nah, waktu dia mengatur barisan perang, barisan paling depan, yang dia tempatkan, bukan pasukan yang bersenjata, tapi barisan paling depan adalah barisan pemuji dengan pakaian kudus. Waktu mereka berangkat ke medan pertempuran, barisan paling depan, mereka hanya menyanyikan satu nyanyian, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Waktu sepanjang mereka berjalan ke medan pertempuran, mereka hanya menyanyikan, mereka hanya menyadari betapa kasih Tuhan setia kepada mereka sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, mereka hanya menyadari betapa Tuhan mengasihi saya, betapa Tuhan mengasihi saya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mereka hanya memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, Tuhan membuat penghadangan kepada musuh-musuh mereka. Bani Amon, Bani Muab, menghadang orang-orang pegunungan Seir. Setelah mereka menumpas orang-orang pegunungan Seir, Alkitab mengatakan, Bani Amon, Bani Muab saling membunuh. Alkitab mengatakan, tidak ada yang terluput. Waktu mereka tiba di medan pertempuran, waktu mereka tiba di sana, mereka melihat semua sudah menjadi bangkai. Betul? Semua sudah menjadi bangkai, tidak ada satupun yang terluput. Artinya apa? Dan artinya, waktu mereka tiba di medan pertempuran, mereka tiba di sana, bukan untuk bertempur. Mereka tiba di sana, untuk diberkati. Mereka merampas, mereka turun menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta, milik pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu, lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Yang mereka rampas, mereka kumpulin, lebih banyak yang mereka rampas, daripada yang bisa mereka, mereka bawa. Kalau mereka rampas tiga kontainer, mereka hanya bisa bawa satu kontainer. Kenapa? Kapan ini terjadi? Ketika mereka menyadari, betapa Tuhan mengasihi mereka. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Medan pertempuran, Tuhan ubah menjadi medan berkat. Yang percaya boleh bilang amin. Dengan hanya menyadari betapa Tuhan mengasihi, mengasihi saya. Amin. Eh, saudara, masing-masing saudara punya medan pertempuran. Saudara student, sekolah, itu medan pertempuran saudara. Saudara pebisnis, kantor, toko, itu medan pertempuran saudara. Betul? Banyak orang Kristen yang ketika mereka datang ke medan pertempuran, mereka khawatir. Ketakutan. Nanti saya mati, nanti saya kalah, nanti saya begini, nanti gimana. Eh, bisakah saudara setiap kali berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus, berangkat ke toko, berangkat ke kantor, bisa enggak? Lima menit saja. Saudara merasakan betapa Tuhan mengasihi saya. Ini tindakan praktis. Lagi nyetir di mobil, saudara hanya merasakan betapa Tuhan mengasihi saya. Tuhan, aku bersyukur betapa Tuhan mengasihi saya. Aku adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Saudara datang ke medan pertempuran, mungkin ada masalah yang memang belum selesai dari kemarin. Tapi tahukah saudara, ketika saudara datang ke kantor, ke toko, ke tempat proyek, ke sekolah, ketika kamu menyadari betapa Tuhan mengasihi saya, betapa Tuhan kau begitu sayang sama saya. Saya mau kasih tahu sama medan pertempuranmu akan dia ubah menjadi medan yang berkat yang besar dalam hidupmu. Hanya dengan menyadari betapa Tuhan mengasihi saya. Saya selalu, setiap kali ada kelihatan ada suatu pekerjaan yang besar, saya selalu berkata, tenang, Tuhan sayang sama kita. Amin. Tenang, Tuhan sayang sama gereja ini. Amin. Waktu prenatal, waktu prenatal, Sheila kirimin saya ini. Oke. Yuk kita berdoa bersama-sama. Amin. Ini, dia melihat kalau gak salah tanggal berapa Sheila? Tanggal 9 ya? Tanggal 9 Desember. 9 Desember, dia cek, dia cek Ramalan Cuaca, Jakarta, 14 Desember, dan Jakarta saat itu 32 derajat, kemudian thunderstorm, hujan. Iya kan? Hujan. Kemudian, saya berpikir tenang, Tuhan sayang sama saya. Tuhan sayang sama gereja ini. Amin. Nah, ini medan pertempuran. Thunderstorm, 9 Desember, thunderstorm, weather.com, Saturday, 14 Desember, Jakarta, thunderstorm, dia memberitahukan pada saya supaya kita berdoa. Bersama-sama. Tapi, lebih daripada itu saya menyadari, Tuhan sayang sama gereja ini. Tuhan sayang sama saya. Tuhan sayang sama kita semua. Amin. Saya cukup menyadari seperti itu. Dan, saya cek, saya gak berani cek lagi selama itu, saya cemen cek tanggal 14 Desember, pagi-pagi saya cek. Waktu 14 Desember, sudah bisa lihat, 5 day forecast. tanggal, tanggal berapa ini? Tanggal 13, tanggal 14, tomorrow, tanggal 15, 16, 17, itu nyempil tanggal 14, hari lainnya hujan semua, nyempil 14, very clear. memang tidak hujan. Amin. Jadi, betapa kuasanya besar sekali ketika kamu menyadari, betapa Tuhan sayang sama saya. Jadi, apapun medan pertempuran, saudara, apapun medan pertempuran, memang Natal adalah momen untuk mengingatkan kamu, betapa Tuhan mengasih kamu. Amin. Soalnya bisa berpikir, dengan akal, dengan akal sehat, kenapa Tuhan gak membiarkan saya binasa? Kenapa Tuhan gak membiarkan dunia yang binasa? Terlebih lagi, dia berikan anaknya. Karena dia sayang sama kamu. Amin. Dan hari ini, lewat tren Natal, Tuhan mau kembali, saudara, merasakan. Seperti tadi yang saya katakan, apa yang dikatakan Yesus kepada Nicodemus. Karena ayatnya begitu sering dikatakan, begitu sering disebutkan, begitu sering orang Kristen mendengar, menyebutkan, mengatakan. Banyak orang Kristen yang tidak lagi merasakan efeknya. Bahkan tidak menyadari, kalau Tuhan mengasihi mereka. Tapi hari ini, melalui tren Natal di tempat ini, kamu kembali diingatkan, betapa Tuhan mengasihi kamu. Ini cara yang terbaik menutup tahun ini, dan masuk ke tahun yang baru, dengan memiliki kesadaran, betapa Tuhan mengasihi saya. Betapa Tuhan mengasihi saya. Soalnya bisa lihat, cerita dari Yosafat. Dia dikepung tiga bangsa, gak main-main, tiga bangsa. peperangannya hebat. Peperangannya hebat. Di atas kertas mereka kalah. Itu sebabnya Yosafat takut. Dia pergi menghadap Tuhan. Dan Tuhan berkata, dalam peperangan ini, kamu gak usah bertempur. Aku yang bertempur, kata Tuhan. Dan sepanjang perjalanan, dia hanya menyadari, betapa Tuhan mengasihi saya. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setia. Mereka hanya menyadari. Berangkat ke medan pertempuran, hanya menyadari, betapa Tuhan mengasihi saya. Apa yang terjadi? Tuhan berbuat sesuatu di sana. Bukannya Tuhan gak berbuat sesuatu, Tuhan berbuat sesuatu di sana. Ketika kamu menyadari, betapa Tuhan mengasihmu. Tuhan membuat semua musuh-musuhnya saling membunuh, dan mereka datang ke medan pertempuran, bukan untuk bertempur. Kenapa? Karena medan pertempuran, Tuhan ubah menjadi medan berkat. Semua saudara punya medan pertempuran. Tapi setiap kali kamu berangkat ke kantor, berangkat ke tempat proyek, ke bisnis, kemanapun, di mobil, dalam perjalanan, ambil waktu saudara, menyadari, betapa Tuhan mengasihi saya. Dan Tuhan berbuat sesuatu di sana. Dia akan ubah medan pertempuranmu, menjadi medan berkat yang besar dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin? Sudah belajar sesuatu? Simpel, praktis, tapi kuasanya luar biasa. Ayat yang terakhir, perhatikan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat yang pertama tadi kita sudah lihat, bahwa Allah memberikan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di sini, dalam kitab Ephesus, Paulus berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, perhatikan baik-baik. dalam perjanjian lama dikatakan, jika kamu mengampuni, bapamu di surga mengampuni. Jika kamu tidak mengampuni, bapamu di surga tidak mengampuni. Perjanjian lama. Artinya, saudara harus mengampuni terlebih dahulu, baru bapamu di surga mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, bapamu di surga tidak mengampuni. ini perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah, dalam Kristus telah mengampuni. Saya mengerti, mengampuni bukan merupakan satu hal yang mudah, buat sebagian orang. karena satu dan lain hal. Tetapi, perhatikan baik-baik. Di sini, Paulus menasehati saudara. Sebagaimana Allah, di dalam Kristus, telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah, dalam Kristus, sudah mengampuni kamu. Seperti yang tadi kita ketahui, bahwa Allah telah memberikan anaknya, sebagai pendamaian untuk dosa-soda dosa saya. Karena Allah sudah mengampuni saudara, mengampuni saya. Karena dia sudah mengampuni terlebih dahulu. Paulus menasehati saudara, supaya, kamu saling, mengampuni. Artinya, perhatikan baik-baik. Saudara harus tahu terlebih dahulu, bahwa saudara sudah diampuni. Kalau saudara tahu, saudara sudah diampuni, maka saudara punya kekuatan. untuk mengampuni orang yang lain. Amin. Malam hari ini, kamu diingatkan kembali, bukan hanya betapa Tuhan mengasihimu, tapi, semua dosamu, sudah diampuni. Karena Allah telah mengutus anaknya, sebagai pendamaian, untuk dosa saya. Nah, kalau hari ini kamu tahu, dosamu, sudah diampuni. Kamu akan punya kekuatan, untuk mengampuni, orang yang lain. Amin. Jadi, melalui perayaan Natal malam hari ini, perhatikan baik-baik, kamu diingatkan yang pertama, harus senantiasa memiliki kesadaran, betapa Tuhan, mengasih kamu. yang kedua, hari ini kita diingatkan, bahwa kita sudah diampuni terlebih dahulu. Betul? Karena kita sudah diampuni, maka saya percaya, kamu punya kekuatan, untuk mengampuni, orang yang lain. Miliki senantiasa kesadaran, betapa Tuhan mengasih saya, saya percaya, saudara akan senantiasa melihat, semua yang buruk, akan diubah, menjadi berkat, dan kebaikan yang besar dalam hidup. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling dikasih Tuhan. Amin. Kamu orang yang paling dikasih Tuhan. Miliki, miliki ini, miliki, ini value yang luar biasa. Berangkat ke kantor, berangkat ke medan pertempuran, berangkat ke toko, berangkat ke proyek. Di sana ada medan pertempuran. Betul? Ada sesuatu yang membuat kita khawatir, tapi, lepaskan semua kekhawatiran, berangkat, hanya menyadari, betapa Tuhan sayang sama saya. Ah, itu mah, pasti beres. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama saya. Ah, kayak gitu. Itu mah, biasalah. Pasti beres. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama saya. Dan ketika seorang menyadari, betapa Tuhan mengasih saya, dia akan ubah medan pertempuran menjadi medan berkat yang besar dalam hidupmu. Kamu belajar sesuatu hari ini? Kamu diberkati? Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yes. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.